Hai semua assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semua Selalu sehat ya Nah di video kali ini Aku mau buat bolu karamel Atau bolu sarang semut Ini hasilnya cantik banget Bisa dijadikan untuk ide jualan Rasanya juga enak Bagi yang penasaran ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut Boleh dong tekan tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Pertama kita buat saus karamelnya dulu ya Siapkan wajan Untuk memasak dan Masukkan gula pasir sebanyak 500 gram Atau setara 33 sendok makan Nah untuk 1 sendok makan ini Setara kurang lebih 15 gram Nah ini kita tuang semuanya ya teman-teman Boleh diratakan Agar gulanya ini cepat parut Atau cepat meleleh Nah seperti ini Dan kita nyalakan api kompornya Paling kecil ya teman-teman Jadi untuk apinya jangan terlalu besar Agar tidak gosong Karena kalau saus karamelnya ini gosong Nanti hasilnya itu bisa pahit teman-teman Nah ini kita biarkan hingga gulanya meleleh ya Nah kalau udah mulai meleleh seperti ini Boleh kita aduk-aduk sebentar ya Disini aku menggunakan Sepatula kayu seperti ini teman-teman Tuh dan ini masih kita biarkan Hingga gulanya benar-benar meleleh semua Setelah sebagian gula pasirnya Sudah ada yang meleleh Nah ini boleh kita goyang-goyangkan Seperti ini ya teman-teman Untuk mengaduknya Jadi kita gak perlu aduk Menggunakan spatula ya Jadi dibiarkan aja seperti ini Nah seperti ini teman-teman Gulanya sudah larut semua Selanjutnya kita tuang air panas Ini baru aja aku didihkan teman-teman Jadi airnya panas banget Dan kita tuang secara perlahan Ini pelan-pelan aja ya teman-teman Sedikit demi sedikit dulu Dan hati-hati ya Ini karena meletup-letup gitu teman-teman Tuh Ini kalau kedatangan bahaya banget Jadi mohon hati-hati ya Dan boleh kita aduk-aduk seperti ini Dan lanjut kita tuang airnya hingga habis Untuk jumlah air panasnya Ini aku pakai sekitar 500 ml ya teman-teman Nah ini untuk air panasnya Sudah dituang semua Dan kita aduk-aduk Hingga tidak ada lagi gula yang menggumpal ya teman-teman Jadi harus benar-benar larut Nah seperti ini Boleh kita matikan api kompornya Dan kita biarkan hingga Saus karamelnya ini benar-benar dingin ya teman-teman Sembari menunggu Yuk kita siapin bahan keringnya Siapkan wadah Lalu masukkan tepung tapioca Sebanyak 150 gram Atau setara 15 sendok makan Nah untuk 1 sendok makan ini Setara kurang lebih 10 gram ya teman-teman Disini aku menggunakan tepung tapioca Merknya Rosebrain ya Boleh pakai merek apa aja Sesuai sama yang teman-teman sering gunakan Dan disini juga udah aku siapin Tepung terigu protein sedang Sebanyak 150 gram Nah ini sama ya teman-teman Untuk 1 sendok makannya Setara kurang lebih 10 gram Jadi untuk tepung tapioca Dan tepung terigunya Sama-sama 15 sendok makan ya Dan ini langsung aja kita ayak Agar tidak ada bahan yang bergerindil Lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah ini untuk tepungnya udah selesai Diayak Selanjutnya kita tambahkan soda kue Sebanyak setengah sendok teh Dan baking powder Setengah sendok teh ya teman-teman Dan ini juga jangan lupa diayak ya Nah ini untuk bahan keringnya udah selesai ya teman-teman Lanjut kita aduk hingga tercampur rata Nah seperti ini Kalau udah tercampur rata Boleh kita sisikan dulu Selanjutnya kita mau buat adonannya Siapkan wadah Dan pecahkan 5 butir telur ukuran sedang Disini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman Lanjut ini kita aduk Menggunakan balon whisk seperti ini Hingga tercampur rata ya Setelah tercampur rata Langsung aja kita tuang susu kental manis Disini aku menggunakan Susu kental manis rasa coklat Sebanyak 150 ml Dan juga nanti aku tambahkan Dengan 2 bungkus susu kental manis biasa ya teman-teman Jadi aku menggunakannya 2 jenis Ada yang coklat dan juga ada yang biasa ya Kalau misal teman-teman mau menggunakan coklat semua Juga boleh Mau menggunakan yang susu kental manis Seperti ini semua juga gak apa-apa ya Disesuaikan aja Sama-sama enak kok teman-teman Tapi kalau menggunakan susu kental manis yang rasa coklat Itu nanti hasil Bolu karamelnya itu lebih Gelap dan juga lebih hitam ya Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman Langsung aja kita tambahkan Bahan kering yang udah kita ayak Di awal tadi Dan juga saus karamelnya ya Ini untuk saus karamelnya Suhu ruang ya teman-teman Dan langsung aja ini kita masukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit dulu Tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya Dan ini kita tuangnya secara bergantian ya teman-teman Dari bahan kering kemudian bahan cair Begitu seterusnya Lakukan hal yang sama hingga selesai ya Setelah semua bahan selesai ditambahkan Dan ini adonannya sudah tercampur rata Terakhir kita tuang margarin yang sudah dicairkan Ini aku pakai sekitar 150 gram ya teman-teman Untuk rasa yang lebih enak Teman-teman boleh menggunakan butter Tetapi disini aku menggunakan margarin aja Agar lebih ekonomis ya Jadi kalau misal untuk ide jualan Boleh digunakan resep ini Nah seperti ini Dan lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata Setelah semua bahan tercampur rata Nah ini adonannya sudah selesai Dan ini kita saring dulu teman-teman Untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Nah disini udah aku siapin wadah Dan juga saringan ya teman-teman Langsung aja kita tuang Semuanya ya Nah hasilnya seperti ini teman-teman Masih ada sisa-sisa dari adonannya ya Setelah selesai disaring Adonannya menjadi lebih halus ya teman-teman Dan untuk tekstur adonannya Emang cair seperti ini ya Dan ini udah selesai Dan siap untuk dituang ke dalam loyang Nah disini udah aku siapin loyangnya Yang diameter 22 cm Dan tingginya 7 cm Teman-teman boleh menggunakan loyang apa aja Nggak harus sama seperti ini ya Dan disini akan aku oles Menggunakan karlo Karlo disini merupakan campuran Antara margarin Tepung terigu Dan juga minyak goreng Untuk jumlahnya Satu banding satu ya teman-teman Jadi kalau misalnya Menggunakan tepung terigunya Satu sendok makan Jadi margarin dan minyak gorengnya Juga satu sendok makan ya Dan lanjut kita oles Ke seluruh permukaan loyangnya Seperti ini Setelah loyangnya selesai di oles Selanjutnya kita tuang adonannya Nah disini aku saring lagi ya teman-teman Agar adonannya itu lebih halus Kalau misalnya teman-teman Mau langsung dituang Juga nggak apa-apa Tapi kalau aku disini Disaring lagi ya Setelah adonannya selesai dituang Langsung aja kita panggang ya Sebelumnya udah aku panaskan oven Selama kurang lebih 10 menit Dan langsung aja kita masukkan Loyang yang berisi adonan Ini aku letakkan di rak paling bawah ya teman-teman Dan ini akan kita panggang Di suhu 180 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Selama kurang lebih 50 menit Atau hingga mateng Disesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang Nah ini bolu karamelnya sudah mateng Langsung aja kita keluarkan dari oven ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Dan ini kita biarkan dulu Hingga sedikit hangat ya Nanti kita keluarkan dari loyang Setelah mulai hangat Langsung aja kita balik Disini aku beri alas rak seperti ini ya teman-teman Dan langsung aja kita lepaskan loyangnya ya teman-teman Kita tarik perlahan seperti ini Insya Allah gak lengket Kalau misalnya tadi kita ngolesnya rata ya Tuh hasilnya cantik banget Permukaan bawahnya juga mateng Dan gak lengket ya teman-teman Tuh cantik banget Nah ini aku coba balik lagi ya Nah ini hasilnya teman-teman Langsung aja kita potong-potong Untuk ukurannya boleh sesuai selera ya teman-teman Kalau misalnya untuk ide jualan Satu loyang ini bisa dapat sekitar 24 potong ya Tapi karena disini aku buat makan sendiri Jadi ini aku potong Rada tebal ya teman-teman Nah ini dia bolu karamel Atau bolu sarang semutnya udah mateng Hasilnya cantik banget Bersarang ya teman-teman Tuh kenyal Nah ini aku coba belah ya Karena aku menggunakan sarung tangan plastik Jadi ini aku susah banget belahnya teman-teman Tuh nyampe kemana-mana Tuh hasilnya cantik banget Bersarang teman-teman Tuh super kenyal banget Dan ini gak kering ya teman-teman Cantik banget hasilnya Yuk langsung aja kita cobain Nah ini aku coba belah lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya menurut aku enak Teksturnya super kenyal banget Gak keras Bolunya juga moist Ini mantep teman-teman Kalau mau dicobain Cocok banget Kalau mau dijadikan untuk ide jualan Juga boleh banget Insya Allah anti gagal ya Kalau teman-teman ikutin Langkah demi langkahnya dengan baik Dan juga benar Jangan lupa cobain Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang telah menonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye